Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini Gue mau ngasih Tutorial cara ya teman-teman Cara mengatasi Dakan bocor nih Oke jadi disini gue mau ngasih tau nih teman-teman Cara mengatasi Dakan bocor atau Mencari cara ya, mengganti Keramik Jadi teman-teman kalau misalkan Yang ogah banget masang keramik gitu ya teman-teman Bisa gunakan Nah ini Nah ini cat ya teman-teman Nah fungsinya ini cat Bisa untuk mengganti keramik juga ya teman-teman Bisa juga kita Aplikasikan untuk Atap kita ya Yang pada rembes Yang pada bocor, yang retak-retak rambut Kita bisa pakai ini nih teman-teman Kita bisa epoksi bagian lantainya Kita ratakan dengan ini nih teman-teman Sehingga tertutup bagian retak-retak dan tidak akan rembes dia Ini cat ya teman-teman Nah ini cat epoksi ini Ini yang praktis ya Ini epoksi resin gitu teman-teman Sebenernya sih lebih bagus ya pakai epoksi yang biasa gitu resin biasa Kita racik Cuma ini sudah ada yang versi jadinya ya teman-teman Jadi kita bisa gunakan Jadi kita tinggal beli aja nih teman-teman satu paket ini Ya disini gue bakal nyasih tau nih Cara pengaplikasiannya Oke jadi ini dia nih Untuk bagian dakannya nih teman-teman Nah disini ada retak-retak Nah disini bekas Tambal-menambal ya teman-teman Yang gak rata itu ditambal Nah oke guys Jadi disini untuk pengaplikasiannya Kita bisa gunakan Busa spawn seperti ini ya Atau raskam atau apa gitu Nah kita bisa gunakan rollan juga Kita bisa gunakan poas juga teman-teman Yang mudah aja nanti kita coba ya teman-teman Kalau untuk epoksi gedung-gedung kan kita Biasanya pakai ini ya teman-teman Jadi dia lebih enak Cuman untuk ini versi jadinya ya teman-teman Kan kayak cat gitu Jadi kita harus pintar-pintar untuk ininya nih teman-teman Nolesnya jangan terlalu tebal juga Kalau misalkan tebal ya Bakalan cepat habis nih teman-teman Jadi ini modelnya kayak cat dia Beda sama epoksi yang gedung-gedung ya teman-teman Kalau yang gedung-gedung itu kan dia jerigenan gitu Jadi tinggal kita oles begini teman-teman Nah ini beda ya Ini harus pakai semacam roll gitu Tapi bisa sih kalau misalkan kita Banyak ya teman-teman epoksinya Kalau kita mau borosin kita bisa pakai ini aja Oke disini Untuk spesifikasinya itu Daya sebarnya sekitar 10-12 meter ya Per liter ini Oke kering sentuh 2 jam Kering sempurna 24 jam Kemasan Nah ini untuk kaleng ini 0,6 liter ya teman-teman Nah untuk pengeringnya ini headliner Itu 0,3 Jadi kurang lebihnya 1 kiloan lah 1 liter ya teman-teman Oke disini umur campuran Jadi kalau kita sudah nyampur gitu teman-teman Cat yang sudah dicampur harus digunakan Sebelum 8 jam ya Jadi ini harus habis sebelum 8 jam ya teman-teman Nah disini gue makanya Nggak langsung semua nih teman-teman Karena ini kan kecil Takutnya lebih ya Jadi kita pakai setengah dulu nih teman-teman Oke kita mulai nih Disini gue udah ada kaleng bekasnya nih Ini warna putih nih Ini bekas lantai dalam ya teman-teman Karena kurang kemarin jadi belang Oke jadi ini bakalan gue bagi dua nih teman-teman Oke kita buka dulu Oke ini jadi Seperti pengecetan pada umumnya ya teman-teman Untuk lantai atau permukaan yang akan kita cet Itu harus benar-benar rapi nih teman-teman Harus benar-benar kering bersih Bebas dari minyak ya Nah untuk isinya cuman segini nih teman-teman Sekitar setengah kaleng ya Setengah kaleng lebih nih teman-teman Oke disini juga Biar lebih ininya Kita pastiin juga Nggak kegumpul ya teman-teman Oke kita aduk dulu deh Oke kita tuang ke tempat yang Ini jas udah kita bagi dua nih Tinggal kita kasih pengeringnya Nah nanti ini kita kasih bagi dua juga ya teman-teman Ini bau banget nih teman-teman Jangan lupa untuk memakai masker ya teman-teman Nah ini Cairan pengeringan nih teman-teman Ini kita satuin Setengah aja nih teman-teman Oke cukup Kira-kira setengah aja ya teman-teman Kita tutup lagi Nah sekarang kita aduk nih teman-teman Aduk biar agak lamaan ya Nah ini udah selesai diaduk nih teman-teman Udah cukup lama ngaduknya Sekarang kita pengaplikasiannya Nah ini udah selesai diaduk Oke teman-teman Setelah proses lapisan pertama mengering Mendempulnya ya teman-teman Nah jadi dempulnya itu pakai dempul kayak gini nih Dempul sanpolak Itu kita pakaiin untuk yang retak-retak kayak gini nih teman-teman Untuk yang retak-retak Kita dempul dulu ya semua ya Setelah di dempul Baru kita lapisin lagi yang kedua agar tebel Oke sekarang kita dempul menggunakan dempul sanpolaknya Ini untuk bagian yang kurang rata dan Retak-retak ya teman-teman Jadi kita pakainya tipis nih teman-teman Jangan sampai kita ngamplos ya Oke teman-teman Setelah proses pendempulan kering Nah ini udah kering semua ya teman-teman Jadi kita timpah lagi Sorry teman-teman tadi itu gak kerekam ya Jadi kita tumpahin kayak gini Terus kita seret ya teman-teman Oke jangan terlalu ditanggung ya Oke jadi untuk retak-retaknya juga Sekarang udah hilang ya teman-teman Karena tadi pakai lempul sanpolak Oke jadi masih ada belas sana belum dipakaiin ya Selamat menikmati Terima kasih